Sok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridhal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir R.A.T. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridhal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, DAPIL, Jawa Timur 9. Dilihat dari web lezen.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Rekaman utuh CCTV yang memperlihatkan detik-detik kematian polisi Manado bernama Brigadir Ridhal Ali Tomi, RAT, akhirnya diungkap Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam CCTV terekam sosok penumpang yang sempat berada di dalam mobil Alphard yang dikemudikan Brigadir RAT sebelum ia meregang nyawa pada Kamis, 25 April 2024. Ternyata ada dua wanita, seorang bocah laki-laki dan bayi, serta pria dewasa yang sempat berada di dalam mobil yang disopiri Brigadir RAT. Setelah semua penumpang itu keluar dari mobilnya, Brigadir RAT pun melajukan mobil tersebut beberapa menit lalu ia ditemukan tewas. Mulanya sekira pukul 16.21 lewat 35 detik terekam CCTV Brigadir RAT menurunkan semua penumpang di depan rumah bosnya di kawasan Mampang, Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Brigadir RAT pun berusaha memundurkan mobil Alphard yang dikemudikannya dan memarkirkannya. Namun di momen tersebut sempat ada gelagat aneh yakni mobil Brigadir RAT berhenti selama satu menit lebih saat hendak berbelok pada pukul 16.23 lewat 44 detik. Selang satu menit lebih kemudian, terdengar suara tembakan dari dalam mobil Alphard tersebut. Lalu mobil yang dikemudikan Brigadir RAT pun menabrak mobil lainnya pada pukul 16.24 lewat 53 detik. Dalam rekaman CCTV tampak ada dua pria dewasa yang langsung panik melihat kondisi di dalam mobil Alphard yang dikemudikan Brigadir RAT. Pun dengan wanita yang tadi keluar dari mobil Brigadir RAT. Wanita yang diduga pemilik rumah alias bos Brigadir RAT itu langsung histeris saat tahu ada jasad di dalam mobilnya. Atas kasus tersebut, AKBP Bintoro pun telah menarik kesimpulan dan menutup kasus kematian Brigadir RAT. Terima kasih. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Asis Kamawaski. Untuk tewasnya anggota Polres Samanado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolres Samanado, Kompes Pol Julianto Serait, kini diperiksa oleh Propan Pol Dar Solosu Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemisahan Kapolres Samanado oleh Propan Pol Dar Solosu Utara ini pun telah dibenarkan oleh Kabit Humas Pol Dar Solosu Utara Kompes Pol Michael Irwan Tamsil saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolres Samanado, Propan juga turut memeriksa kasut lantas Polres Samanado, Kompol Yulia. Terkait tewasnya Brigadir RAT, Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas Jakarta. Dikit aja, Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal serang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Padahal sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, KASAT Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Pintoro mengatakan, Brigadir RAT tewas penuh diri menggunakan senjata apinya. Hal sinikat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di alaman rumah seorang pengusaha di Mampang, Trapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus penuh diri ini ditutup, potif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolja Selatan Sitarah sudah memerintahkan Kabit Ropam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan, bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir, sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya, Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Betul atau seperti itu, Pak? Ya. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitropam Polda Sulawesi Utara, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasaternya. Dari Polres Jakarta Selatan juga tidak ada izin berarti? Ya. Sebenarnya. Polres Jakarta Selatan resmi menutup penyelidikan kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tomi alias Brigadir RAT. Alasannya, karena penyebab kematian anggota Polresta Manado itu sudah dipastikan karena bunuh diri. Namun begitu, masih ada kejanggalan yang belum terungkap secara terang-benderang, yakni alasan Brigadir RAT datang ke Jakarta hingga melakukan bunuh diri. Ketua Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, bakal turun tangan menyelidiki latar belakang Brigadir RAT bunuh diri. Benny menyebut masih ada hal yang belum terungkap ke masyarakat mengenai penugasan Brigadir RAT ke Jakarta. Kepolisian Jakarta Selatan tidak membeberkan secara jelas upaya mencari surat tugas personel kepolisian itu. Benny mengatakan, pihaknya akan mempelajari mulai dari isi handphone dari Brigadir RAT hingga mewawancara beberapa saksi yang kenal dengan almarhum. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro mengatakan, penyelidikan penyebab kematian Brigadir RAT resmi ditutup. Sementara pihaknya kini sedang mendalami motif aksi nekat polisi tersebut, Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak di pelipis di dalam mobil Toyota Alphard di sebuah rumah di Jalan Mampang, Perapatan 4, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Dalam rekaman CCTV yang beredar, sebuah mobil Toyota Alphard hitam yang dikendarai Brigadir RAT tiba-tiba berjalan sendiri hingga menabrak mobil lainnya yang sedang terparkir di garasi rumah itu. Dari rekaman itu penghuni rumah terlihat panik sambil berulang kali mengecek kondisi mobil. Namun jasad anggota satuan lalu lintas, Satlantas, Polresta Manado itu masih dibiarkan di dalam mobil hingga polisi datang untuk menyelidiki kasus itu.